Intro Kapolres Batubara, KBP Robin Simatupang hadiri rapat pleno rekapitulasi pemilu legislatif dan presiden 2019 di Aula KPU Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan 50, Batubara, Sumatera Utara. Rekapitulasi penghitungan surat suara ini dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Batubara Muhammad Amin Lubis yang dihadiri oleh seluruh saksi partai politik, panitia pemilihan Kecamatan Sekabupaten Batubara, saksi dari masing-masing pasangan calon presiden, Dewan Perwakilan Daerah, serta Bawaslu Batubara, TNI Polri, Pemerintah Kabupaten Batubara, dan Segena Pemuka Agama serta Tokoh Masyarakat Batubara. Dalam proses penghitungan suara sempat diwarnai interupsi dari Bawaslu yang ditujukan kepada petugas PPK karena tidak sinkronnya data pemilih dengan jumlah suara. Namun interupsi ini tak mengurangi ataupun menambah hasil perolehan suara dari pasangan calon presiden maupun calon anggota legislatif. Dalam arahannya Kapolres Batubara, KBP Robin Simatupang, mengatakan sangat mengapresiasi petugas penyelenggara pemilu dan seluruh masyarakat Batubara karena proses pemilu 2019 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Untuk pengamanan rapat pleno KPU Batubara, petugas kepolisian mengerahkan sebanyak 150 personilnya dengan dibantu 60 personil TNI ditambah 30 orang personil saat Pol PP. Dijadwalkan proses penghitungan suara akan berlangsung selama 3 hari terkait dengan partisipasi pemilih pada pemilu serentak mencapai 77 persen, naik dari yang sebelumnya hanya mencapai 63 persen. Hari ini kita kerakan untuk pengamanan rapat pleno. Dari Polri itu ada sekitar 150 personil. Dibantu dengan TNI itu dari 126, kalah sakti itu ada 30 personil, dan dari Dandim 02-08H itu ada 30 personil. Nah ini jumlah personil yang kita buat untuk pengamanan rapat pleno di KPU Kabupaten Batubara. Dan harapan kami ke depan, hasil daripada rapat pleno ini, inilah yang kita harapkan untuk menjadi patokan ke depan. Jadi masyarakat, khususnya Kabupaten Batubara, kami harapkan untuk tenang, nyaman, sejuk dengan hasil rapat pleno ini. Nah ini karena kita sudah dimandatkan oleh Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, bahwasannya KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah nanti kita tunggu hasil daripada rapat pleno dari KPU. Kita melakukan rapat pleno terbuka terkait rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Ada berapa PPK yang akan kita hitung hari ini? Hari ini kita hitung mulai dari DAPIL 1, kemudian DAPIL 2, 3, dan seterusnya. Sampai 5 total ada 7 kecamatan. Target kita berapa hari ini? Target kita hari ini bisa selesai 4 kecamatan. Penghitungan ini, pleno ini berapa hari? Kita rencanakan pleno ini 3 hari, dari tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 5. Terkait partisipasi pemilih di Batubara? Terkait partisipasi pemilih, hari ini data yang kita terima adalah 77%. 7% Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!